Pahlawan Gurun Jilid 28 Belum sempat Kok Hem Hai menceritakan permusuhannya dengan anak murid Butong Pei itu, tiba-tiba Cian Po sudah mendekati mereka sambil berseru, Aha, Kok Aheng, sobatmu Tio Sam Hiap dari Butong Pei sedang mencari engkau. Marilah lekas ke sana. Mendengar itu, serentak tamu yang lain menyiap ke samping untuk memberi jalan kepada mereka, sedangkan Tio Go Ankiat dan orang siloh yang sementara itu sedang diperkenalkan kepada jago-jago Butong Pei itu oleh tuan rumah serentak juga berbangkit dari tempat duduknya masing-masing. Demi melihat Kok Hem Hai dan Cian Hong, kedua metu, Tio Go Ankiat melotot berapi, jengeknya kepada Kok Hem Hai yang sementara itu sudah mendekat, Hektometer, Kok Hem Hai, tentu kau tidak menyangka akan kepergok lagi di sini bukan? Kera bagaimana harus menjelaskan perhitungan kita, coba katakan saja. Hampir pada saat yang sama Cian Hong juga sedang menjengek kepada orang siloh yang dicarinya tadi, Hektometer, kau tentu tidak menyangka akan ketemu aku di sini bukan habis itu mendadak ia membentak. Turun tangan. Kedua pihak sama-sama sedang bicara, maksud Cian Hong menyuruh Kok Hem Hai turun tangan bersama untuk membekuk orang siloh, tapi Tio Go Ankiat menyangka yang dimaksud adalah dia. Maka ketika Kok Hem Hai menghantam ke arah orang siloh, dengan cepat luar biasa pedang Tio Go Ankiat juga menusuknya. Dan sekali Go Ankiat sudah bergerak, dengan sendirinya ketiga saudara seperguruannya ikut turun tangan. Dengan Tian Lui Kang gabungan Cian Hong dan Kok Hem Hai berdua sebenarnya jauh lebih dari cukup untuk membekuk orang siloh itu. Tapi pada saat yang hampir sama keempat jago muda Bu Tong Pei, empat pedang mereka serentak menusuk ke arah Kok Hem Hai dan Cian Hong dengan dasyat. Cepat Kok Hem Hai mendak ke bawah terus menyikut, kontan Go Ankiat dipaksa melangkah mundur, namun lengannya tergores luka juga oleh hujung pedang lawan, syukurlah tidak parah. Sedangkan orang siloh tergetar mundur tiga-empat langkah oleh pukulan Tian Lui Kang tadi. Daya pukulan Tian Lui Kang sungguh amat dasyat, terdengar suara berak yang keras. Kiao Go An Lun dan Nima Go An Hian juga tergetar mundur sebelum ujung pedang mereka mencapai sasarannya, malah orang siloh yang tergetar mundur tadi ternyata tetap tidak mampu menguasai diri, biluk, ia jatuh terjengkang. Sebagai tuan rumah, Su Yong Wui menjadi gusar dan segera mengadang di depan orang siloh itu sambil membentak. Kalian berdua ini siapa? Apa kalian sengaja mengacau kes ini? Apapun urusannya lebih dulu hadapi aku yang sudah tua bangka ini. Melihat Su Yong Wui menampilkan diri bagi tetamunya, terpaksa Chi In Hang menahan Tian Lui Kang mereka yang sudah siap dilontarkan lagi. Jawabin Hang dengan lantang, Sulung Siong hendaknya jangan selah paham, dengarkan dulu penjelasan kami. Baik, aku memang ingin tahu duduknya perkara, kata Su Yong Wui. Tio Sam Hiap, orang macam apakah Sobat Shiko yang kau cari itu? Terus terang, orang Shiko ini adalah musuh yang merebut bakal istriku, dia adalah musuhku dan musuh Butong Pei kami, jawab Go An Kiat dengan penuh dendam. Tio Go An Kiat, persoalan kita boleh kita tundak sebentar, seru kok hem hai. Nah, Sulung Hiong sesungguhnya kedatangan kami ke sini bukanlah hendak mencari mereka berempat, tapi yang kami tuju adalah Loh Sam Ya ini. Diam-diam Su Yong Wui terkejut dan ragu-ragu, bahwasannya kok hem hai adalah musuh Butong Pei. Hal ini harus diselesaikan oleh orang-orang Butong Pei sendiri. Tapi urusan Loh Sam Kau betapapun aku tak dapat tinggal diam. Demikian pikirnya di dalam hati. Dalam pada itu orang Siloh tadi juga lantes berseru, S. Uto Ako, engkau jangan percaya kepada ocehan mereka yang ngawur. Hektometer, urusan kami belum lagi habis, bagaimana kau tahu kata-kata kami hanya ocehan yang ngawur jengek In Hong? Baik, apa yang hendak kau katakan, silahkan ujar Su Yong Wui. Numpang tanya dulu, siapakah Loh Sam Ya ini kata In Hong? Dia adalah saudara angkatku, mau apa jawab Su Yong Wui. Kalau tidak keliru, bukankah tahun yang lampau dia pernah memasukkan seorang murid baru bagi Sulung Hiong? Jika tidak keberatan kami ingin berkenalan dengan kesatria muda tersebut, haha orang Siloh itu tertawa. Kiranya kalian ingin berkenalan dengan Taiwi. Coba maju, Taiwi, tanya mereka ada urusan apa mencari kau. Ucapan ini sungguh membuat Cik In Hong sangat terkejut, tidak mungkin bahwa Loh Taiwi adalah agen rahasia musuh, sebab Loh Taiwi dikenalnya sebagai seorang perwira pasukan pergerakan. Kalau dia agen rahasia musuh, mengapa dia tidak tetap berada di dalam pasukannya saja dan buat apa menyusup ke tengah keluarga Su? Rupanya Loh Taiwi juga tidak kurang terkejutnya, tanpa terasa ia pun berseru, Cik Heng, tidak betul ia pun dapat menduga orang yang hendak dicari itu pastilah orang Siloh yang dikenalnya ini. Ia pikir Loh Samya mana mungkin menjadi agen rahasia musuh. Hahaha. Kiranya kalian sudah saling kenal, urusan menjadi lebih mudah kembali. Orang Siloh itu bergelap tertawa. Dengan hati bimbang Cik In Hong berkata, adalah teman lain yang masuk perguruan bersama Loh Heng atas perantara Loh Samya ini. Loh Taiwi mengerut kening sambil menggeleng, setahu ku tiada orang lain, jawabnya. Tapi hati Su Yong Wi mendadak tergerak. Kiranya di antara enam murid baru yang diterimanya tahun yang lalu itu, kecuali Loh Taiwi memang masih ada seorang lagi yang diterimanya mengingat ada hubungan dengan Loh Samya ini, cuma resminya Loh Samya itu memang bukan orang perantaranya. Loh Samya ini lengkapnya bernama Loh Heng Ting, adalah saudara angkat Su Yong Wi, namanya cukup terkenal di daerah utara. Loh Heng Ting sendiri mempunyai seorang sute, namanya Ting Siao, sute dari murid Paman Guru, jadi bukan sute dari satu guru yang sama dengan Loh Heng Ting. Karena Paman Guru Loh Heng Ting cukup banyak sehingga Su Yong Wi tidak jelas murid Paman Gurunya yang mana Ting Siao itu. Ting Siao tidak begitu terkenal di dunia persilatan, dia punya keponakan bernama Ting Chin, atas perantara Loh Heng Ting itulah Ting Chin diterima Su Yong Wi sebagai murid. Dan Ting Chin inilah agen rahasia yang diselundupkan ke dalam keluarga Su sebagaimana dirundingkan oleh Loh Heng Ting dan Yang Tian Luwi ketika dipergoki Chi In Hang itu. Loh Heng Ting memang licin, dia aktif di kalangan pendekar dan ada hubungan pula dengan pimpinan pasukan pergerakan. Ia tahu pihak pergerakan ada maksud mengirim Loh Tai Wi sebagai murid Su Yong Wi, maka dengan suka hati ia mau menjadi perantaranya. Sedangkan masuknya Ting Chin meski melalui Loh Heng Ting juga, tapi resminya orang perantaranya adalah Ting Siao, sebab itulah seluk-beluk masuknya Ting Chin ke dalam keluarga Su hanya diketahui Su Yong Wi sendiri. Tapi lantaran Su Yong Wi mempunyai hubungan persaudaraan selama berpuluh tahun dengan Loh Heng Ting, hak kekatnya ia tidak pernah membayangkan bahwa saudara angkatnya itu adalah agen rahasia pihakim, lebih-lebih tidak mencurigai masuknya Ting Chin itu sebenarnya ada rencana keji terhadapnya. Sedangkan Chi In Hang belum dikenalnya, dengan sendirinya dia takkan menerangkan apa yang diketahuinya itu tentang Ting Chin. Begitulah dengan angkuh Loh Heng Ting lantas menjengek kepada Chi In Hang. Nah, sekarang segala sesuatu sudah jelas bagaimu. Menjadi giliranku untuk menanyai kau. Coba jawab ada urusan apa kau menyelidiki urusan diriku, terutama pada saat Suto Ako sedang mengadakan pesta ulang tahun ini. Chi In Hang pandang lagi orang Shiloh itu, ia yakin benar-benar memang inilah orang yang pernah dikenalnya di rumah yang Tian Lui itu. Ia pikir urusan sudah begini, terpaksa aku harus membongkar kepalsuannya secara terang-terangan. Maka ia pun balas menjengek, Hektometer, Loh Samya, sebenarnya kita pun kenalan lama, masakah kau sudah lupa? Lantaran pihaknya sudah menang angin, dengan tenang Loh Heng Ting lantas menjawab, kenalanku entah betapa banyaknya aku memang tidak ingat lagi padamu. Numpang tanya di manakah kita pernah berkenalan? Di kamar rahasia yang Tian Lui, itu koksu dari kerajaan Kim Sahut Chi In Hang dengan suara keras. Ucapan Chi In Hang ini serentak menimbulkan kegemparan para tetamu, menyusul lantas terdengar suara caci maki di sana-sini. Tapi yang dimaki bukanlah Loh Heng Ting melainkan Chi In Hang malah. Sebab tiada seorang pun yang mau percaya atas tuduhannya, bahkan tetamu itu membela Loh Heng Ting dan memaki Chi In Hang sebagai pengacau. In Hang tidak peduli caci maki orang-orang itu, dengan suara lantang kembali ia berkata, malahan aku sendiri mendengar dia berunding secara rahasia dengan Yang Tian Lui, mereka merencanakan mengirim seorang matumetuk ke tempat Sulung Heng ini. Agen rahasia ini adalah satu di antara enam murid baru yang diterima Sulung Heng tahun yang lalu. Karena In Hang bicara dengan tenaga luekang yang kuat, maka setiap hadirin di situ dapat mendengar dengan cukup jelas. Akan tetapi mendadak terdengar suara gemerincik senjata, serentak ke delapan belas murid Su Yong Wi, kecuali Loh Tai Wi saja, semuanya melolos senjata dan mengepung Chi In Hang berdua di tengah. Nanti dulu, biar ku tanya lebih jelas bentak Su Yong Wi. Lalu ia Tudin In Hang dan berkata pula, kau bilang pernah lihat mereka berunding di tempat Yang Tian Lui, lalukah sendiri ini siapa belum lagi Chi In Hang menjawab, Loh Hi Yang Ting sudah lantas mendahului, masakah perlu ditanya lagi, kalau dia dapat berada di tempat Yang Tian Lui dengan leluasa, dengan sendirinya dia adalah orang sana. Hektometer, dari pukulannya yang dia unjuk tadi aku pun sudah tahu asal usulnya tiba-tiba hati Su Yong Wi tergerak, katanya segera, yang kau maksudkan Tian Lui Kang bukan tepat kata Loh Hi Yang Ting. Kabarnya yang Tian Lui mempunyai seorang murid keponakan yang bernama Chi In Hang, tentunya dia inilah orangnya. Seorang laki-laki sejati tidak perlu takut dikenal orang, memang betul, aku inilah Chi In Hang adanya, seru In Hang dengan gagah berani. Tapi aku adalah sahabat pihak pasukan pergerakan dan bukan anjing pihak Kim. Anjing alap Kim Tak Lai Tak bukan adalah Loh Samya yang bagus ini. Ting Chin yang berada di tengah orang banyak mendadak berteriak, kita jangan percaya kepada ocahannya dan jangan mau difitnah, marilah kita binasakan orang gila ini. Nanti dulu cepat Loh Tai Wi mencegah. Su Hu, apa yang dikatakan Chi Heng ini memang benar. Diam-diam ia bekerja bagi pihak pergerakan walaupun resminya dia murid keponakan yang Tian Lui dan membantunya. Tentang Loh Samya, mungkin Chi Heng ini salah paham dan keliru menuduhnya. Sudah tentu fitnahnya kepada Loh Samya adalah palsu, kalau tidak, bukankah Loh Su Heng menjadi termasuk agen rahasia musuh pula? Seru Ting Chin. Apa yang dikatakan Tai Wi juga tidak keliru, Chi In Hang ini memang betul ada hubungan dengan pihak pasukan pergerakan, kata Loh Hi Yang Ting dengan nada mengejek. Tapi sebenarnya dia bukan kawan pihak pergerakan. Tai Wi, kalian semuanya telah tertipu olehnya. Habis siapa dia? Tanya Tai Wi dengan terperanjat. Sebab meski dicukup kenal seluk-beluk diri Chi In Hang, tapi terhadap Loh Hi Yang Ting ia pun tidak berani menaruh curiga, sebab itulah ia menjadi serba bingung. Biasanya Loh Sam Kom memang punya sumber berita yang dapat dipercaya, tentunya kau sudah tahu jelas asal-usulnya, kata Su Yong Wi. Benar, jawab Loh Hi Yang Ting. Tahun yang lalu aku berada di Tai Toh aku memang sudah merabah hingga jelas asal-usulnya. Dia menggunakan tipu Koh Ba Keh, tipu menyiksa diri, ia pura-pura mengkhianati Yang Tian Lui agar dipercaya oleh pihak pergerakan. Padahal dia sampai sekarang tetap menjadi kaki tangan pihak Kim. Dasar Loh Hi Yang Ting memang licin dan lici, dia berbalik menusuh Chi In Hang sebagai double agent rahasia, Tuduhan ini benar-benar membuat sukar bagi Loh Tai Wi untuk membelanya. Sudah tentu apa yang dikatakan Loh Hi Yang Ting juga punya titik kelemahannya, tapi di dalam suasana panas itu jarang yang menaruh perhatian, bahkan kepungan terhadap Chi In Hang dan Kok Hem Hai semakin rapat dan tinggal menunggu perintah Su Yong Wi saja. Siapa yang memberitahukan padamu tentang diriku? Jawabin Hang. Jikakah sudah tahu akan tipu muslihatku, mengapa kau tidak lekas-lekas melaporkan kepada pihak Gikun, pasukan pergerakan? Pertanyaan In Hang itu sebenarnya tepat mengenai sasarannya, cuma sayang, semua orang sudah lebih dulu terpengaruh di bawah kata-kata Loh Hi Yang Ting tadi, maka cuara caci maki orang banyak berbalik menenggelamkan ucapan Chi In Hang itu, hak kekatnya tiada yang mau mendengarkan ucapannya. Segera Ting Chin berteriak, tempat suhu ini mana boleh diselundupi mati-mati musuh sebagai kedua. Bang saat ini? Hayolah mampuskan mereka. Baiklah, bekuk saja mereka kata Su Yong Wi. Betapapun dia adalah orang yang dapat berpikir, meski dia tidak mencurigai Loh Hi Yang Ting, tapi samar-samar ia pun merasakan persoalannya tidak sederhana, sebab itulah ia ingin tangkap dulu Chi In Hang berdua untuk diusut lebih lanjut perkaranya. Sekali Su Yong Wi memberikan aba, serem tak ke-17 muridnya lantas bergerak maju. Keempat jago muda Bu Tong Pe juga lantas melolos pedang untuk mencegat jalan mundur Chi In Hang berdua agar mereka tidak dapat membobol kepungan dan meloloskan diri. Sudah tentu Chi In Hang dan Kok Hem Hai pantang menyerah, daripada mati konyol, mereka lantas melawan mati-matian. Sementara itu golok Ting Chin yang pertama menyamber kerah Chi In Hang, mendadak hati In Hang tergerak, ia heran mengapa orang ini jauh lebih ganas daripada kawan-kawannya. Tiba-tiba ia mendapat akal, sambil berkelit ia terus menyusup maju, secepat kilat ia pegang pergelangan tangan Ting Chin yang bernapse menyerangnya itu, berbareng In Hang terus angkat tubuh Ting Chin yang tak dapat berkutik itu. Menyusul terdengarlah suara menderinya senjata yang saling beradu, kiranya belasan murid Su Yong Wi itu tidak sempat menarik kembali serangan mereka, senjata mereka tetap menghujani sasarannya, karena kuatir mengenai Ting Chin, lekas-lekas Su Yong Wi dan keempat jago muda Bu Tong Pei terpaksa menangkiskan serangan teman-teman sendiri itu sehingga Chi In Hang dan Kok Hem Hai tidak perlu turun tangan malah. Lepaskan muridku mentak Su Yong Wi. Permintaan Sulung Hiong sudah tentu akan kuturuti, sahut In Hang. Tetapi tentang asal usul muridmu ini harus diterangkan dulu apakah ada hubungannya dengan lohsamnya ini. Tergerak pula hati Su Yong Wi, ia merasa heran dan sangsi pula, sebab masuknya Ting Chin ke dalam perguruannya memang benar adalah melalui perantaraan loh Hyang Ting. Tapi harga diri Su Yong Wi tidak dapat menyerah karena digertak, dengan gusar ia menjawab, soal muridku peduli apa dengan kau. Lekas lepaskan dia. Tindakan kami ini hanya terpaksa, kata In Hang dengan tertawa. Jika Sulung Hiong tidak mau menerangkan asal usul muridmu ini terpaksa kami membawanya pergi. Menangkap sute kami yang baru, kalian terhitung orang gagah macam apa pula ejek teotik. Kalian sendiri main kerubut, terhitung orang gagah macam apa jawab kok hem hai dengan tajam. Wajah Su Yong Wi menjadi merah padam, bentaknya, baik, kalian mundur semua, biar aku sendiri menghadapi dua ksatria ini. Asalkan salah seorang kalian sanggup mengalahkan goloku ini, segera aku akan membuka pintu lebar, kami guru dan murid pasti takkan merintangi kepergian kalian, nyata, dibalik ucapannya yang pasti takkan merintangi itu telah ditambahkan pula kami guru dan murid, jadi tidak termasuk tetamunya andai kan ada di antaranya hendak merintangi kepergian Chi In Hang berdua. Maka Kiao Guancong lantas berkata, sembelih ayam tidak perlu pakai golok jagal, kami berempat orang butong peada permusuhan dengan orang Shikok ini, maka kami siap menggantikan Sulung Hi Yong untuk menyelesaikan urusan ini. Baik, boleh kau katakan caranya seru kok hem hlai. Kami berempat ada saudara seperguruan, begitu pula kalian berdua, maka kebetulan kita boleh coba menentukan pihak siapa yang lebih unggul, kata Guancong. Oh, jadi maksudmu kalian berempat hendak menandingi kami berdua, jengek hem hlai. Bagus, ini pun sangat adil sekali. Muka Kiao Guancong menjadi merah, katanya pula, kau adalah musuh umum butong pei kami, tak dapat kami bicara tentang peraturan kangou dengan kau. Bagus, orang butong pei memang paling mengutamakan keadilan, jengek kok hem hlai. Tapi ada sesuatu kami ingin tahu dengan pasti. Umpamanya, jika pertandingan nanti kami yang kalah, maka kami akan pasrahkan nasib kepada kalian. Tapi sebaliknya kalau beruntung kami yang menang, lalu bagaimana? Apakah kami harus bertempur lagi melawan sulung hyong dan muridnya? Hektometer, janganlah kau terlalu menghina diriku, kata Su Yong Wi dengan gusar. Dengan kepandaian. Apa kalian mampu mengalahkan butong si hiap? Tapi bila kalian benar-benar sanggup lolos di bawah pedang keempat jago muda butong pei, maka aku pasti akan membuka pintu lebar dan mengantar keberangkatan kalian dengan hormat. Kiranya Su Yong Wi tadi sudah merasakan betapa lihainya Tian Lui Kang, ia merasa tidak yakin akan dapat mengalahkan C. In Hong berdua, sebab itulah ia lebih suka membiarkan butong si hiap menanggung urusan ini. Menurut perkiraannya, dengan gabungan kekuatan empat pendekar muda butong pei itu tentu akan dapat menang. Bagus, beginilah persetujuan kita, kata In Hong. Tapi di sini bukan tempat pertandingan yang baik. Ya, kita boleh keluar sana agar tidak merusak ruangan pesta Sulung Hyong, kata Tio Go An Kiat. Diam-diam kok hem hai heran mengapa lawannya itu begitu garang, padahal Go An Kiat pernah kecundang di tangannya. Apa barangkali akhir-akhir ini lawannya itu berhasil meyakinkan sesuatu ilmu baru? Begitulah Su Yong Wi lantas membawa kedua pihak menuju ke lapangan berlatih, di dalam taman bagian belakang. Ilmu pedang butong pei termashur di seluruh jagad, tapi sekarang keempat jago muda butong pei justru akan bergabung untuk menghadapi dua lawan yang tak terkenal asal-usulnya, tentu saja para tetamu sama heran. Dengan sendirinya mereka pun tidak melewatkan kesempatan bagus ini untuk menyaksikan pertandingan seru ini, maka berbondong para tamu lantas ikut ke taman. Butong si Hyo A ambil posisi mengepung, lalu Kiao Go An Cong berkata, Hayolah kalian mulai dulu, memangnya mau tunggu apalagi dia yakin pihaknya pasti akan menang, maka sengaja berlagak bermurah hati membiarkan pihak lawan menyerang lebih dulu. Dalam pada itu Chi In Hang telah mengedipi Kok Hem Hai, lalu Kok Hem Hai mengerut kening, tapi segera mengangguk tanda setuju. Hektometer, kalian jangan main sandiwara, mulailah lekas EJ Go An Cong. Sebenarnya maksud suhengku hendak mengampuni jiwamu, lantarankah sembarangan mengoceh, maka ku katakan terus terang padamu, jawab Kok Hem Hai. Nah, sekarang terimalah serangan kami. Berbareng Kok Hem Hai berdua lantas melolos pedang, di tengah samberan pedang disertai pula pukulan, sepasang pedang dan dua tangan serentak menyerang sekaligus. Sinar pedang berkelebat, angin pukulan menduru, dalam jarak seputar beberapa meter berjangkitlah samberan angin yang kuat hingga para penonton terpaksa melangkah mundur. Hektometer, Tian Lui Kang kalian bisa berbuat apa terhadap ku jengek Go An Cong, walaupun demikian tidak urung pedangnya yang menusuk ke arah Kok Hem Hai terguncang menceng juga oleh tenaga pukulan Chi In Hang berdua. Kok Hem Hai cukup kenal kelicikan dan kesempitan jiwa Kiao Go An Cong yang sukar diinsyafkan akan kesalahannya, ia pikir tangkap penjahat harus tangkap kepalanya, asal orang Shik Yau ini tertawan, tentu barisan pedang mereka akan kacau balau sendiri. Tapi tak terpikir olehnya bahwa sebabnya Kiao Go An Cong berani pimpin ketiasutenya untuk mencari balas padanya, dengan sendirinya mereka pun yakin akan kemenangan di pihaknya. Begitulah ketika serangan Kiao Go An Cong tadi tidak mengenai sasarannya, segera ia menggeser ke samping dan menyusul Ki Go An Lun lantas menyerang. Waktu Kok Hem Hai memapak dengan tangan pukulannya, tiba-tiba dari belakang terasa ada angin menyam bertiba, kiranya pedang Tio Go An Kiat dan Nima Go An Hian telah menusuk berbareng ke arahnya. Serangan kedua orang Raut cukup ganas dan memaksa Kok Hem Hai harus menyelamatkan diri lebih dulu. Terpaksa memutar tangannya dan balas memotong ke belakang, ia serang lengan Nima Go An Hian sebagai imbangan tusukan pedang lawan, berbareng itu pedang Kok Hem Hai juga lantas menangkis terang, serangan Tio Go An Kiat telah dipatahkan pula. Pada saat yang sama Ki Go An Lun dan Kiao Go An Chong juga mulai melancarkan serangan kepada Chi In Hong, maka terdengarlah suara menderingnya senjata yang nyaring memekak telinga, keempat jago butong P tampak berputar-putar kian kemari dengan pedang mereka yang bergerak cepat hingga terjalin sebuah jaringan pedang, dalam sekejap saja keempat orang telah sama melancarkan 6X6 sama dengan 36. Jurus Kiranya sesudah mengalami kekalahan dahulu, Kiao Go An Chong berempat menyadari benar-benar bila mereka harus melawan Kok Hem Hai satu persatu betapapun tidak sanggup menandinginya, sebab itulah sepulangnya mereka kebutongsan. Mereka lantas minta belajar lebih mendalam kepada suhu dan susyok mereka, setelah Giat berlatih selama 4 tahun, mereka berhasil menjalin sebuah kiam tin, barisan pedang, yang dimainkan 4 orang sekaligus. Permainan barisan pedang mereka ini teratur dengan sangat rapi, yang satu maju dan yang lain harus mundur, setiap gerakan didasarkan atas perhitungan petua. Bagi pandangan orang lain, mereka terlihat menggeser kian kemari tak teratur, tapi bagi orang yang terkepung di tengah barisan pedang mereka boleh dikata sukar meloloskan diri karena laksana terkepung oleh dinding baja. Begitulah dalam sekejap itu seluruh lapangan seakan penuh oleh sinar pedang yang bergemerlapan menyilaukan mata. Pertarungan 6 orang itu berlangsung dengan dasyat sehingga laksana pertempuran sengit di medan perang yang dilakukan oleh beribu-ribu prajurit. Para penonton sampai terengangah menyaksikan pertempuran teru itu dan masing-masing sama menahan napas. Kok Sute, bertahan dulu baru kemudian menyerang Seru In Hang dengan suara tertahan kepada Kok Hem Hlai. Segera kedua orang tunggung beradu punggung, pedang mereka berputar secepat angin, terdengar suara mendering beradunya senjata yang mengilukan. Selang sebentar lagi, sekonyong-konyong Chee In Hang berdua membentak keras, berbareng mereka menghantam di tengah samberan sinar pedang mereka. Tian Lui Kang yang dasyat telah mereka keluarkan. Samberan angin pukulan dan sinar pedang yang dasyat itu memaksa keempat jago muda Bu Tong Pei itu terpaksa melangkah mundur, tapi dengan cepat mereka lantas mendesak maju lagi. Serang mereka dengan gerak cepat, jangan memberikan kelonggaran kepada mereka Seru Kiao Go An Cong kepada ketiga Sute-nya. Kalau tadi begitu maju Chee In Hang berdua lantas mengeluarkan jurus Lui Tian Kau Hang yang dasyat dari Tian Lui Kang mereka itu, yaitu sebelum barisan pedang lawan sempat teratur dengan rapat, maka bagi Nima Go An Hian dan Ki Go An Lun yang lebih lemah itu tentu sukar menghadapi pukulan Lui Tian Kau Hang yang dasyat dan mungkin akan terluka, dengan begitu kemenangan pasti juga akan berada di puhak Chee In Hang. Tapi lantaran pukulan Lui Tian Kau Hang itu terlalu dasyat, In Hang berdua harus memikirkan akibatnya bila anak murid Bu Tong Pei itu terpukul mati atau terluka parah sehingga permusuhan mereka dengan Bu Tong Pei akan berarti sukar diredakan. Dan sekarang barisan pedang pihak lawan sudah bekerja, terpaksa Chee In Hang berdua mengeluarkan Tian Lui Kang untuk melunakan daya tekanan lawan, tapi sukar untuk membobol barisan pedang yang rapat itu. Apalagi mereka juga belum berani menggunakan jurus Lui Tian Kau Hang yang dasyat. Sebaliknya Kiao Go An Cong sama sekali tidak kenal ampun, begitu mereka berada di atas angin, segera ia menyerukan sutenya menyerang lebih gencar. Barisan pedang mereka semakin berputar makin cepat dan lingkaran kepungan mereka pun makin menciut. Empat batang pedang mereka menyamber Tian Kemari Laksana seorang saja yang memainkan ilmu pedang yang ruwet dan liai, segena penjuru seakan-akan penuh dengan bayangan keempat orang jago Bu Tong itu. Kok Hem Hai dan Chee In Hang ternyata diserang hingga sukar bernapas, tapi untuk sama sekali melumpuhkan Kok Hem Hai berdua rasanya juga sulit bagi Kiao Go An Cong berempat. Melihat pertarungan seru itu, para penonton sampai ke sima, banyak di antaranya lantas memberi komentar dan pujian kepada ilmu pedang Bu Tong Pei yang dikatakan luar biasa itu, bahkan ada di antaranya menyindir pula kepada Kok Hem Hai berdua yang tampak terdesak itu. Hanya Su Yong Wee saja yang merasa khawatir malah, dia percaya Chee In Hang dan Kok Hem Hai masih belum mengerahkan seluruh kekuatan Tian Lui Kangnya, meski barisan padang Bu Tong Pei itu sangat liai, tapi kalau kedua lawannya mengeluarkan segenap kekuatan Tian Lui Kang, biarpun tak dapat memetahkan barisan pedang itu sedikitnya kedua pihak akan hancur bersama. Namun Su Yong Wee merasa tidak sanggup memisah pertarungan sengit itu, maka ia hanya gelisah sendiri tanpa berdaya. Sejenak kemudian, tiba-tiba terdengar suara red sepotong lengan baju Kok Hem Hai terpapas robek ul pedang Tio Go An Kiat. Mestinya Go An Kiat mengira sebelah lengan lawan pasti akan terkutung, tapi ternyata meleset dan cuma lengan bajunya saja yang tertabas, diam-diam ia merasa sayang, dengan gemas kembali ia menyerang dengan lebih gencar. Kok Hem Hai menjadi murka juga, mendadak ia berteriak, Su Heng, Lui Tian Kau Hang. Di tengah teriakannya itu pukulan Kok Hem Hai berdua lantas dilontarkan dengan kuat dan membawa suara meneru. Kebetulan waktu itu Kiao Go An Chong dan Ki Go An Lun sedang menyerang dari depan, seketika mereka disamberul angin pukulan yang dasyat, dadas rasa kena digodam. Keruan Go An Chong berdua terkejut, lekas-lekas mereka memutar pedang dan menyerang dengan mati-matian. Sementara itu Go An Kiat dan Go An Hian juga sudah menubruk maju dari kiri dan kanan, pedang Go An Kiat mengarah punggung Kok Hem Hai dan pedang Go An Hian mengincar tulang pundak kanan Chi In Hong. Dalam keadaan begitu, tampaknya kedua pihak pasti akan sama-sama terluka atau bahkan gugur bersama. Keruan Su Yong Wi Kau bahkan saking khawatirnya, tapi apadaya ia sendiri merasa tidak sanggup memisah. Kalau maju begitu saja mungkin jiwa sendiri akan melayang percuma malah. Pada detik yang berbahaya itulah sekonyong-konyong di tengah orang banyak melayang maju dua sosok bayangan secepat terbang, yang seorang hinggap di samping Kiao Go An Chong dan yang lain berdiri di pihak Kok Hem Hai sana. Yang duluan membantu Go An Chong menahan pukulan Tian Lui Kang, sedang yang kedua memutar pedangnya untuk membantu Kok Hem Hai mematahkan serangan Go An Kiat tadi. Munculnya kedua orang itu terlalu cepat hingga sebelum orang melihat jelas tahu-tahu Kok Hem Hai berdua tergetar mundur, begitu pula Kiao Go An Chong dan Ki Go An Lui terdesak mundur beberapa tindak. Di sebelah lain pedang Go An Kiat yang menusuk punggung musuh tadi juga tertangkis dan terpental balik, untung dia keburu menahan pedangnya sehingga senjata tidak sampai makan tuannya. Begitu cepat permainan pedang itu, sekali serangan Go An Kiat dipatahkan, segera pedangnya berputar dan pedang Go An Hian juga tersampau ke samping. Terima kasih atas pertolongan saudara kata Go An Chong sesudah berdiri tenang. Sebaliknya Go An Koyat lantas membentak, siapa kau, berani kau memusuhi anak murid Butong Pei kami. Sementara itu rasa kejut Su Yong Wi baru lenyap dan dapat melihat jelas siapa kedua orang pemisah itu, ia berseru heran, eh, bukankah kalian ini Li Utochu dan Cui Tochu? Bilakah kalian tiba? Kedua orang itu lantas menarik kembali pukulannya dan yang lain memasukkan pedang ke sarungnya. Lalu orang yang berpedang menjawab dengan tertawa, harap Tio Sam Hiap jangan marah, maksud kami hanya menjadi juru damai saja dan tiada maksud memusuhi anak murid Butong Pei. Cai He Li Utoong Tian adanya dan ini adalah Su Tuku, Cui Tinsan. Agaknya ketika Li Utoong Tian berdua datang keadaan di tengah kalangan pertandingan sedang berlangsung dengan sengitnya sehingga orang lain tidak memperhatikan mereka. Li Utoong Tian berdua sudah pernah bergebrak dengan Chi In Hang ketika mereka menghadiri Lok Lim Tai Hwe, pertemuan besar kaum Lok Lim, di long siasan tempoh hari. Waktu itu Cui Tinsan bertanding ilmu pukulan dengan Chi In Hang dan kalah satu jurus. Sedangkan Li Utoong Tian bertanding pedang dengan Chi In Hang dan menang satu jurus. Cui Tinsan dan Li Utoong Tian berdua terhitung ksatria sejati, sekali salah membantu Tun Ih Chiu dan mengetahui persekong kalangan Tun Ih Chiu dengan musuh, segera kedua orang merasa menyesal dan mengundurkan diri. Karena itu sekarang demi melihat Chi In Hang berdua dikerubut oleh anak murid Bu Tong Pei, mereka berdua lantas tampil ke muka untuk memisahkan pertarungan sengit itu. Dengan kekuatan mereka berdua, yang satu membantu menahan Tian Lui Kang yang dilancarkan Chi In Hang dan Kok Hem Hai, sedang seorang lagi membantu Kok Hem Hai mematahkan serangan Tio Go An Kiat. Jadi mereka memisah secara adil tanpa memelah salah satu pihak, ini membuktikan kejujuran mereka sebagai juru damai. Sebab itulah walaupun Tio Go An Kiat merasa gemas, tapi juga tak dapat berbuat apa-apa. Entah sebab apa Bu Tong Si Hiap terjadi salah paham dengan Chi In Hang berdua demikian Li Utong Tian Lantas bertanya. Sebagai kepala Bu Tong Si Hiap, segera Kiao Go An Cong menjawab, tingkah laku orang Shiko ini tidak pantas, dia telah merebut tunangan Suteku, bahkan pernah menganiaya dua orang Suteku yang lain. Untuk penghinaan ini masakah anak murid Bu Tong dapat tinggal diam. Maksud baik kalian berdua sebagai juru damai harus dipuji, tapi persoalan kami ini sebaiknya kalian jangan ikut campur. Tunangan Tio Sam Hiap bukankah Putri Giam Si Hiap tanya Li Utong Tian. Benar, kata Go An Cong pula sebelum Go An Kiat mengiakan. Setelah kalian mengetahui. Persoalannya, tentu pula kalian mengetahui juga bahwa kesalahan bukan terletak pada pihak kami, kabarnya Tio Sam Hiap sudah menyatakan membatalkan pertunangan kepada Giam Tai Hiap, entah betul tidak hal ini tanya pula Li Utong Tian. Sebabnya Go An Kiat tadi tidak mendahului menjawab justru karena alasan yang disebut Li Utong Tian ini. Maka dengan gusar berkatalah dia, Memang betul. Setelah kedua binatang itu melakukan perbuatan yang tidak tahu malu itu, masakah aku masih sudi menikahi perempuan Hina Jian itu Tio Go An Kiat, hendaklah mulutmu dicuci bersih dahulu, dan perat Kok Heng Hai dengan gusar. Hendaklah saudara-saudara jangan bertengkar dulu, Selali Utong Tian. Jadi jelasnya Giam Socia itu dengan sukarlah telah memilih Kok Heng ini. Seorang laki-laki sejati kenapa mesti takut tidak mendapatkan istri? Kalau hati Giam Socia sudah diserahkan kepada orang lain, buat apa Tio Heng mesti memikirkannya pula? Perempuan Hina itu sudah tentu aku tidak sudi tadi, tapi dendamku ini harus kulampiaskan, kata Go An Kiat dengan gemas. Tapi sekarang kita harus menghadapi musuh bersama, persengketaan pribadi tentunya dapat dikesampingkan untuk sementara. Harap Bu Tong Si Hiap suka berpikir lebih mendalam dan pertimbangkan masak, ujar Liu Tong Tian. Cui Tin San adalah laki-laki yang berwatak keras, dengan tak sabar ia lantas menyela, jika saudara-saudara tidak dapat didamaikan, maka boleh kalian bertarung lagi. Cuma menurut penilaian ku kedua pihak kalian sukar untuk mengalahkan pihak yang lain, paling akan berakhir dengan hancur bersama, sebagai orang yang telah menahan pukulan Tian Lui Kang bagi Co An Cong tadi, Cui Tin San tahu bila dia tidak membantunya mungkin tadi Go An Cong sudah terluka parah handaikan tidak mati. Kenyataan ini betapapu tak dapat dibantah oleh Kiao Go An Cong, apalagi dia adalah bakalah liwaris Bu Tong Pei, sudah tentu ia mesti berpikir dua kali sebelum mati Konyol secara sia. Karena itu terpaksa Kiao Go An Cong mundur teratur, katanya kemudian, baiklah, mengingat maksud baik Liu Tochu berdua, persoalan kami ini untuk sementara dapat kami kesampingkan. Bagaimana jadinya di kemudian hari biarlah kita tunggu saja. Terima kasih atas penghargaan Kiao Tai Hiap kepada kami, kata Liu Tong Tian. Karena pertarungan itu tak dapat berlangsung lagi, Kiao Go An Cong merasa kehilangan muka, segera ia mohon diri kepada Su Yong Wi dan pergi bersama ketiga sutenya. Habis gelap terbitlah terang, kini urusan sedah beres, sudah waktunya untuk memberikan selamat kepada ulang tahun Sulung Hyong, demikian Liu Tong Tian lantas berseru kepada orang banyak. Chi Heng dan Kok Heng, marilah berkenalan dengan cuan rumah. Liu Tong Tian mengira persoalan dapat diselesaikan begitu saja, tak terduga Su Yong Wi tetap bersikap dingin saja, tiba-tiba ia berkata, nanti dulu. Keruan Liu Tong Tian melengak, tanyanya, adakah sesuatu petunjuk Sulung Hyong? Sengketa pribadi, boleh diakhiri, tapi urusan lebih penting bagaimana menyelesaikannya, kata Su Yong Wi. Urusan penting apa maksud Sulung Hyong, tanya Liu Tong Tian. Chi In Hang adalah murid keponakan Yang Tian Lui, apakah Liu Tochu mengetahui hal ini, kata cuan rumah pula. Agaknya kalian telah salah paham, ujar Liu Tong Tian dengan tertawa. Hendaklah Sulung Hyong mengetahui bahwa sekarang Chi Heng adalah pembantu utama Beng Cubaru Li Sulem, dia pernah bekerja bagi Yang Tian Lui adalah karena sengaja ditugaskan oleh gurunya, tapi diam-diam. Dia mengadakan hubungan rahasia dengan pihak pasukan pergerakan. Bahkan saat ini dia sedang melaksanakan sesuatu tugas penting bagi kita. Cuma belum tiba waktunya sehingga aku tak dapat menerangkan urusan penting yang dimaksud itu. Bahwa keterangan Liu Tong Tian ternyata cocok dengan keterangan Lo Taiwi tadi tentang diri Chi In Hang, mau tak mau Su Yong Wi menjadi terkejut, ia pikir apakah lo samko yang berdusa padaku dengan maksud memfitnah orang si Chi ini. Bahkan yang lebih mengejutkan para tetamu adalah keterangan Liu Tong Tian tentang diri Chi In Hang sebagai pembantu utama Li Sulem. Segera Su Yong Wi berkata pula, Maafkan bila aku terlalu rewel, tapi soalnya menyangkut keselamatan kita bersama. Tentang keterangan Liu Tochu tadi dari mana Liu Tochu mendengarnya bukan mendengar, tapi aku menyaksikan sendiri, kata Liu Tong Tian. Bahkan belum lama ini aku baru datang dari Long Siasan, maka aku berani menjamin akan kebenaran keterangan ku tadi atas diri Chi Heng, bila maaf perlu aku dapat mengemukakan pula seorang tokoh lain sebagai penjamin. Siapa? Tanya Su Yong Wi. Kang Lam Tai Hiap Beng Xiaokeng sahut Liu Tong Tian. Beng Xiaokeng sendiri yang menceritakan padaku tentang asal usul Chi Heng serta tugas penting yang diembannya. Baru sekarang Kok Hem Hai tahu bahwa Liu Tong Tian berdua kiranya baru saja datang dari Long Siasan, pantas mereka mengetahui urusanku dengan Giam Wan. Liu Tong Tian sendiri terkenal ilmu pedangnya sudah lama namanya berkumandang di dunia Kangou, sekarang ditambah lagi nama Beng Xiaokeng, mau tak mau para tetamu percaya kepada keterangannya tadi. Maka berkatalah Su Yong Wi akhirnya, jika demikian, mungkin benar aku telah salah paham. Eh, dimanakah loh Samya ia bermaksud suruh loh Hiyang Ting memberi kesaksian lebih jauh, tapi loh Hiyang Ting ternyata sudah mengeluyur pergi, bahkan Ting Chin juga ikut menghilang. Rupanya begitu munculnya Liu Tong Tian berdua, loh Hiyang Ting merasa gelagat jelek, maka cepat-cepat ia kabur bersama Ting Chin. Lo Tai Wi menjadi kaget juga, katanya dengan ragu-ragu, suhu, tampaknya. Tanda petik. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman dan dapat berpikir, diam-diam Su Yong Wi merasa malu diri. Katanya kemudian, kini urusan sudah menjadi jelas, tidak perlu disangsikan lagi bahwa mereka berdua pasti agen rahasia musuh. Sungguh menyesal aku telah kena dikelabui mereka dan hampir-hampir membuat susah orang baik, habis itu ia pun minta maaf kepada Chi In Hang dan Kok Hem Hai. Dengan rendah hati Chi In Hang menjawab, ah, memang sukar membedakan orang jahat atau orang baik, adalah biasa jika terjadi salah paham. Sungguh aku harus berterima kasih padamu, bila kalian tidak keburu tiba dan membongkar kedok mereka, mungkin akibatnya aku akan hancur lebur terjerumus ke dalam perangkap musuh, kata Su Yong Wi. Setelah persoalan loh Hiyang Ting dan Ting Chin menjadi jelas, maka semua orang lantas kembali ke ruangan pesta untuk memberikan selamat tulang tahun kepada Su Yong Wi, suasana perjamuan berlangsung dengan meriah. Sehabis perjamuan Liu Tong Tian berkata kepada Chi In Hang, sungguh tidak terduga akan bertemu kau di sini, ada suatu urusan aku justru ingin berunding dengan kau. Urusan apa tanya In Hang? Urusan yang menyangkut yang Tian Lui, jawab Liu Tong Tian. Kalian berdua bermaksud mengadakan pembersihan pintu perguruan sendiri, Beng Tai Hiap telah memberitahukan hal ini kepadaku. Chi In Hang merasa girang, segera ia pinjam sebuah kamar rahasia kepada tuan rumah, lalu bersama Kok Hem Hai serta Liu Tong Tian dan Cui Tin San berempat lantas mengadakan perundingan rahasia dalam kamar itu. Sebenarnya urusan ini semula kami pun tidak pernah memikirkannya, tutur Liu Tong Tian. Lalu apa sebabnya coba kau terkah? Ternyata keparat yang Tian Lui itu benar-benar telah pepet pikiran dan menyangka kami berdua juga kemaruk harta dan pangkat seperti dia, maka dia telah penujui kami. Haha, mungkin dia mendapat laporan bahwa kalian pernah membantu Tun Ih Chiu, makanya mengira kalian pun dapat diperalat olehnya, kata In Hang dengan tertawa. Sebabnya kami membantu Tun Ih Chiu waktu itu sebenarnya karena timbul dari rasa setia kawan saja, tatkala itu kami sama sekali tidak mengetahui akan persekongkolannya dengan pihak musuh, kata Liu Tong Tian. Kami paham, Liu Heng tidak perlu memberi penjelasan lagi, kata In Hang. Sekarang mohon engkau menerangkan saja mengapa yang Tian Lui mencari kalian dan apa maksud tujuannya dia mengutus seorang wakil untuk menghubungi kami dengan macam-macam janji muluk asalkan kami mau membantunya secara diam-diam, tutur Liu Tong Tian. Tegasnya dia menghendaki kami menjadi agen rahasianya dan kami tetap bertahan dalam kedudukan kami di dunia kangung seperti biasa, Cui Tin San menambahkan dengan tertawa. Lalu care bagaimana kalian menghadapi bujukannya, tanya In Hang. Waktu itu sebenarnya aku bermaksud membinasakan utusan itu, tapi Liu Su Heng tidak setuju, tutur Cui Tin San. Ya, sebab ku pikir kenapa tidak berbalik mengakali dia dengan cara yang sama, kata Liu Tong Tian. Sebab itulah aku tidak memberi reaksi apa-apa, malahan aku melayani utusan itu dengan sangat hormat. Aku menyatakan urusannya teramat penting, maka aku perlu berpikir lebih mendalam. Aku mengatakan paling baik kalau Yang Kok Su Sudi datang ke tempat kami untuk berbicara secara langsung. Akal ini pun pernah dipakai oleh Tuhan Peng dari Hui Liyong San, kata In Hong. Tuhan Peng telah bersekongkol dengan Yang Tian Lui dan memancing Li Beng Cu ke tempatnya. Peristiwa ini mungkin kalian pun sudah mengetahui. Sesudah kami datang ke Long Siasan barulah kami mendapat tahu dari Li Beng Cu, Sahutin San. Dan akal yang mereka sendiri pernah gunakan apakah bangsa tua Yang Tian Lui itu mau masuk perangkap begitu saja ujarin Hong. Li Beng Cu juga berkata demikian, tapi tiada halangannya dicoba dan lihat saja bagaimana jawabnya, kata Liu Tong Tian. Waktu itu kami telah berjanji kepada utusan itu agar memberi kabar jawaban dalam waktu tiga bulan. Dan begitu utusan itu berangkat pulang segera kami menuju Long Siasan untuk melaporkan kejadian itu kepada Li Beng Cu. Dari Li Beng Cu kami sudah mendapat kesanggupan akan mengirim bala bantuan bila tiba waktunya. Soalnya tinggal Yang Tian Lui mau masuk perangkap atau tidak. Li Beng Cu juga menyatakan sayang kalian tidak berada di tempat sehingga kehilangan kesempatan yang bagus. Tak terduga di sini pula kami dapat bertemu dengan kalian. Ya, kalau Yang Tian Lui mau masuk perangkap, kami dapat bersembunyi di tempat kalian untuk membereskan dia sehingga akan banyak hemat tenaga dan waktu bagi kami, kata In Hong. Umpama dia tidak mau masuk perangkap tentu juga akan memberi jawaban, ujar Kok Hem Hlai. Kita tunggu saja bagaimana jawabannya, lalu mengatur siasat lebih jauh. Benar, biarpun bangsa tua itu banyak tipu muslihatnya, sedikitnya ia pun belum tahu pasti akan haluan kami, kata Liu Tong Tian. Sampai sekarang jarak janji tiga bulan itu masih ada berapa hari lagi tanya In Hong. Belum ada sebulan lamanya, jadi kami masih ada waktu dua bulan lebih, sahut Liu Tong Tian. Bagus, jika demikian cukup bagi kami untuk pulang memberi lapor kepada guruku, habis itu baru kami datang ke tempat Liu Tochu, kata In Hong. Tiba-tiba Liu Tong Tian teringat sesuatu, serunya, wah, celaka ada apa tanya Cui Tinsan. Kita menjadi lupakan kaburnya loh Hiyang Ting dan Ting Chin berdua tadi, kata Liu Tong Tian. Kita telah tampil ke muka untuk membela Ciheng tadi, hal ini oleh mereka tentu akan dilaporkan kepada Yang Tian Lui. Rasanya Sulung Hiyong pasti takkan melepaskan kedua orang itu, ujar Cui Tinsan. Dengan bantuan para tamu serta ketujuh belas anak muridnya, kukira kedua bangsat itu takkan lolos begitu saja, andaikan mereka berhasil lolos dan pulang ke Taitoh, lalu bagaimanakan urusan kita bisa. Runyam, ujar Liu Tong Tian. Aku ada suatu usul, kata Cui Tinsan. Sebaiknya Liu Su Heng pulang dulu, aku akan memburu ke Taitoh, pimpinan Kepang di sana adalah kenalan baikku, aku akan minta bantuannya untuk mengawasi jejak kedua keparat itu. Bila mana mereka kabur ke sana, dengan jaringan Kepang yang luas, itu tentu akan diperoleh kabar yang pasti. Dan bila demikian halnya barulah kita mengatur siasat lebih lanjut. Ya, memang tiada jalan lain lagi, terpaksa kita coba care ini, kata Liu Tong Tian. Setelah mengambil keputusan pasti, mereka berempat lantas keluar dan mohon diri kepada tuan rumah. Su Yong Wi memberitahukan mereka bahwa telah dikirim 12 muridnya untuk mengejar lo Hiang Ting berdua, di antara tetamunya juga banyak yang sukarlah ikut pergi memburu agen rahasia musuh itu. Ciheng, biarlah aku mengantar keberangkatan kalian, kata Lo Taiwi, ternyata dia tidak ikut mengejar lo Hiang Ting, mungkin untuk menghindarkan salah paham orang. Setiba di persimpangan jalan, Lo Taiwi bertanya pula, Ciheng, bukankah gurumu mengasingkan diri di Pokbong San? Benar, dari mana engkau mendapat tahu sahut In Hong? Dari ayahku, jawab Lo Taiwi dengan tertawa. Kiranya ayahku adalah kenalan gurumu, cuma sudah lama tidak berjumpa. Tahun lalu ayah pernah menyambangi gurumu di Pokbong San, tapi tidak bertemu. Rumah siau teberada di Koh Siong Cun di Kabupaten Pengkokkoan, hanya ratusan li di utara Pokbong San, bila Ciheng ada tempo boleh silahkan mampir ke tempatku itu. Di rumahku hanya tinggal ayah dan adik perempuanku, bila Ciheng sudi menyampaikan berita selamat tentang diriku, tentu mereka akan sangat berterima kasih padamu. Tapi tugas kami mendesak, entah ada tempo luang atau tidak untuk mampir, ujar In Hong. Namun biar perlu tentu aku akan minta guruku agar menyampaikan kabar kepada paman, Lo Taiwi merasa rada kecewa, katanya, baiklah jika begitu, terima kasih. Begitulah Ciheng dan Kok Hem Hai lantas melanjutkan perjalanan, beberapa hari kemudian sampailah mereka di Pakbong San. In Hong membawa Hem Hai ke pondok tempat tinggal gurunya, di belakang rumah adalah Hutanto yang sedang berbunga dengan indah sekali laksana lautan bunga. Tampaknya suhu sedang berlatih pedang di tengah Hutanto, janganlah kita mengejutkan beliau, kata In Hong. Dengan pelahan mereka lantas menyusuri Hutanto itu, tidak jauh terlihatlah sinar pedang yang kemiluan minari di angkasa laksana ular naga disertai bertaburannya kelopak bunga to yang berserakan memenuhi tanah. Kok Sute, apakah kau dapat melihat di mana letak kehebatan ilmu pedang suhu? Tanya In Hong kepada Kok Hem Hai. Kok Hem Hai tidak lantas menjawabnya, ia perhatikan lebih cermat permainan pedang Hoa Tian Hang yang hebat itu, gesit laksana ular, lincah laksana kera tiba-tiba melayang ke atas seperti elang, mendadak menubruk ke bawah serupa harimau, sinar pedangnya menyambar cepat di antara daun lebat pohon to kelopak bunga to sama rontok berterbaran, namun tangkai bunga sedikit pun tidak ikut bergetar. Bahwasannya ilmu pedangnya indah sekali, yang paling hebat adalah merontokkan kelopak bunga tanpa bikin goyang tangkai bunganya. Betap tinggi dan mujizat ilmu pedang Hoa Tian Hang sungguh sukar diukur. Diam-diam Kok Hem Hai berpikir, meski Beng Tai Hiap disebut orang sebagai memiliki ilmu pedang yang tiada tandingannya, tapi kalau bicara soal kelincahan mungkin tak dapat menandingi Hoa Supek, apalagi ilmu pedang lian Goan Toat Beng Kiam Hoat yang dimainkan keempat murid Utma Butong Pei itu lebih-lebih bukan tandingannya. Begitulah saking asiknya dan kagumnya terhadap ilmu pedang yang bagus itu, tanpa terasa Kok Hem Hai sampai berseru, sungguh hebat. Cepat Hoa Tian Hang lantas menarik pedangnya dan berpaling, lalu berkata, kau sudah pulang, In Hang. Dan siapakah dia ini? Lebih dulu In Hang dan Kok Hem Hai memberi hormat. Lalu In Hang menjawab, dia adalah murid Heng Su Siok, namanya Kok Hem Hai. Girang sekali Hoa Tian Hang, serunya, ha, jadi kau telah menemukan Heng Su Siokmu. Heng Su Siok masih berada di Kang Lam, sahut In Hang. Kok Sute yang diperintahkan oleh Heng Su Siok agar mencari kita, belum lama berselang tecu baru saja bertemu dengan Kok Sute, segera Hoa Tian Hang menanyakan keadaan guru Kok Hem Hai, lalu menghela nafas dan berkata, sudah 20 tahun-tahun aku berpisah dengan gurumu. Aku sangat mengharapkan dia dapat datang ke sini untuk memikul kewajiban membersihkan pintu perguruan kita. Sungguh tidak nyana bahwa dia terluka parah, sukar lagi meyakinkan Tian Lui Kang dengan sempurna. Tapi ilmu pedang supek yang hebat ini rasanya jauh lebih cukup untuk menghadapi yang Tian Lui, ujar Kok Hem Hai. Ya, lantaran aku menyadari terbatasnya kemampuanku, biarpun aku berlatih selama hidup juga Tian Lui Kang ku tak dapat menandingi orang Shi yang itu, makanya timbul hasratku untuk meyakinkan ilmu pedang ini, kata Hoa Tian Hang. Mendiang kakek guru kalian dulu terkenal dengan ilmu pedang dan ilmu pukulannya, Tian Lui Kang adalah ilmu andalannya, ilmu pedangnya juga menjagoi dunia persilatan. Cuma sayang di antara anak muridnya tiada seorang pun yang menwariskan segenap kepandainya itu. Syukur paling akhir ini si suatu kamar batu di belakang gunung. Kebetulan ku temukan ilmu pedang ini yang dia ukir pada dinding batu, aku sudah berlatih dua tahun, ku harap dengan ilmu pedang ini dapat mengatasi kekuatan Tian Lui Kang, tapi sampai sekarang latihanku masih belum sempurna. Ilmu pedang supek sudah sedemikian hebatnya dan supek masih merasa belum sempurna. Kok Hem Hai menegas dengan melengak. Coba kalian periksa lebih teliti, kata Hoa Tian Hang. Di antara kelopak bunga yang rontok ini tercampurkan pula beberapa lembar daun, ini tandanya kurang sempurna. Sebab kalau sudah mencapai tingkat sempurna, yang rontok hanya melulu kelopak bunga saja. Kekuatan yang Tian Lui masih jauh di atasku, bila ingin membinasakan dia dengan ilmu pedang, maka diperlukan care cepat yang tak terduga, untuk ini sedikitnya aku perlu berlatih tiga tahun lagi. Tapi lantaran di waktu muda aku pun pernah terluka parah, kini usiaku sudah lanjut, badan sudah loyo, mungkin setelah tiga tahun tenagaku sudah yakin ketinggalan jauh dibanding yang Tian Lui. Meski Heng Susok tak dapat datang sendiri, tapi beliau sudah menugaskan Kok Sute untuk mewakilkan beliau mengadakan pembersihan di kalangan perguruan kita, kata In Hong. Oh, jadi gurumu suruh kau mewakilkan dia tanya Hoa Tian Hang kepada Kok Hem Hai. Jika demikian Tian Lui Kang yang kau yakinkan tentu sudah sempurna. Bakat Xiao Tid terlalu rendah, untuk mencapai tingkatan sempurna sungguh tidak berani mengharapkan, sahut Kok Hem Hai. Cuma ada suatu jurus serangan Lui Tian Kau Hang yang kugunakan bersama Chi Su Heng, sudah kami coba beberapa kali, hasilnya cukup memuaskan. Hanya entah dapat menandingi yang Tian Lui atau tidak. Coba kalian perlihatkan padaku, kata Hoa Tian Hang. Mohon supek memberi petunjuk, sahut Kok Hem Hai, lalu berdiri sejajar dengan Chi In Hong, sebelah tangan masing-masing sama memutar suatu lingkaran, habis itu lantas dipukulkan berbareng ke depan. Terdengarlah suara riuh, sebatang pohon kontan roboh berikut akarnya, dalam lingkar seluas beberapa meter debu pasir berhamburan. Girang sekali Hoa Tian Hang, katanya, jurus Lui Tian Kau Hang kalian ini sudah jauh lebih kuat daripadaku. In Hang, luekangmu juga sudah banyak maju, jauh di luar dugaanku. Hal ini adalah berkat petunjuk Dieng Tai Hiap, beliau telah mengajarkan suatu inti luekang kepada kami berdua, ujar Chi In Hong. Oh, jadi kalian sudah bertemu dengan Beng Xiao Kang, ujar Hoa Tian Hang. Beng Tai Hiap sekarang berada di Long Siasan, beliau juga terkenang kepada Su Hu, maka Te Chu disuruh menyampaikan salam pada Su Hu, tutur In Hang, lalu ia pun menceritakan pengalamannya tempoh hari. Pantas jurus Lui Tian Kau Hang kalian ini sedemikian hebatnya, kiranya atas petunjuk Dieng Tai Hiap yang berharga, kata Hoa Tian Hang. Cuma Tian Lui Kang Bang Sat Xi yang itu pun lain. Daripada yang lain, apakah kalian sanggup mengalahkan dia juga sukar dipastikan? Biarlah kalian tinggal beberapa hari lebih lama di sini, akan kuajarkan ilmu pedangku ini kepada kalian, dengan gabungan ilmu pukulan dan ilmu pedang kalian untuk melawan yang Tian Lui rasanya akan lebih memberi harapan untuk menang. Ilmu pedang yang diakinkan Hoa Tian Hang agak luas dan ruet, untung Chi In Hang dan Kok Hem Hai sudah mempunyai dasar yang kuat, maka untuk melatihnya tidak menjadi sukar. Setelah berlatih tujuh hari, dalam hal perubahan ilmu pedang itu sudah apal bagi mereka, untuk selanjutnya mereka boleh berlatih sendiri tanpa petunjuk Sang Guru. Karena In Hang dan Hem Hai harus menuju ke tempat Liu Tong Tian untuk menunggu kabar, maka mereka lantas mohon diri kepada Hoa Tian Hang. Sebelum berpisah tiba-tiba Hoa Tian Hang ingat sesuatu, katanya kepada In Hang, karena sibuk mengajarkan ilmu pedang padamu, ada sesuatu urusan sampai lupa ku katakan padamu mohon suhu memberi petunjuk, sahut In Hang. Urusan ini menyangkut kehidupanmu, sebab sekarang usiamu sudah waktunya untuk berumah tangga, kata Hoa Tian Hang. Kau tidak punya ayah ibu lagi, sebagai guru aku mesti memikirkan dirimu. Jan Pung Chi In Hang berdetak, baru saja ia hendak melaporkan kepada Sang Guru tentang hubungannya dengan Beng Bing Xia, ternyata Sang Guru sudah melanjutkan lagi. Di dunia persilatan ada seorang tokoh bernama Lo Han Chiang, dahulu terkenal dengan golok emasnya, sudah lama sekali dia mengasingkan diri, apakah kau pernah mendengar Lo Chiang Pu ini? Kembali In Hang terkejut, sahutnya, Lo Han Chiang Lo Chiang Pu? Bukankah beliau mempunyai seorang putra bernama Lo Tai Yui? Benar, tentang perkenalanmu dengan Tai Yui dalam pasukan pergerakan juga sudah ku dengar dari Lo Han Chiang, sahut Hoa Tian Hong. Haha, menarik juga kalau ku ceritakan, memangnya aku dan Lo Han Chiang adalah sobat lama, kalau saja dia tidak datang ke sini mencari diriku mungkin sampai saat ini aku tidak tahu bahwa dia tinggal berdekatan dengan tempat kita ini. Ya, dari lo to aku murid pun mendapat tahu bahwa tiga tahun yang lalu paman lo pernah datang ke sini untuk mencari suhu, kata In Hang. Jika demikian, jadi antara guru dan murid kita sama-sama ada hubungan baik dengan ayah beranak keluarga lo, ini menjadi lebih-lebih bagus pula, ujar Hoa Tian Hong sambil tertawa. Lebih-lebih bagus bagaimana tanya In Hang, dalam hati ia terkesiap, tapi pura-pura tidak paham. Sembari mengelus jenggotnya yang panjang, pelahan Hoa Tian Hong menjawab, biar kau mengetahui saja bahwa Lo Han Chiang mempunyai seorang anak perempuan dan hendak dijodohkan kepadamu. Baru sekarang In Hang paham apa sebabnya Lo Tai Yui pernah minta padanya agar suka mampir ke rumahnya untuk menemui ayahnya, bahkan sengaja menyebut adik perempuannya. Maka cepat-cepat ia berkata, suhu, soal ini akan tetapi saking gugupnya ia menjadi gelagapan malah. Dengan tertawa Hoa Tian Hong berkata pula, kebetulan sekali bahwa kau pun berkawan baik dengan Lo Tai Yui, segala urusan menjadi lebih bagus lagi. Tentang perjodohan ini aku telah bertindak sebagai wali bagimu dan menyanggupinya. Eh, memangnya kau merasa tidak suka baru sekarang melihat air muka muridnya itu berubah gugup dan gelisah. Setelah tenangkan diri barulah In Hang berkata, Te Chu sudah yatim piatu, kalau suhu menjadi wali ku, mana murid berani membantah. Cuma, ada apa tanya Hoa Tian Hong? Cuma murid juga sudah ada suatu persoalan yang perlu dilaporkan kepada suhu, baik, persoalan apa, katakan saja. Te Chu dan putri Beng Tai Hiap, Nona Beng Bing Xia, sudah, sudah. Apa, kau sudah menikah dengan putrinya Beng Tai Hiap? kata Hoa Tian Hong menegas dengan terkejut. Menikah sih belum, tapi sudah saling mengikat janji, sehut I Hong, terpaksa ia menjawab terus terang dengan menahan malu. Te Chu tidak dapat mengikari Nona Beng, maka mohon suhu suka memaafkan. Hoa Tian Hong menghela nafas, katanya kemudian, sebenarnya aku pun bersahabat baik dengan Beng Tai Hiap, malahan aku pernah utang budi padanya, hubungan dengan dia boleh dikata lebih rapat daripada Lohan Chiang. Cuma sayang, Lohan Chiang datang lebih dulu ke sini dan aku sudah berjanji padanya. Orang persilatan seperti kita ini harus dapat pegang janji, apa yang telah kita katakan tidak boleh ditarik lagi, coba, bagaimana aku harus berbuat? Namun Chiang Hong sudah mencintai Bing Xia sepenuh hati, sebaliknya ia pun tak dapat melupakan budi sang guru dan tak dapat membuat susah beliau. Setelah berpikir kemudian ia berkata, Te Chu dan Kok Sute segera akan menempur Yang Tian Lui dengan mati-matian, menang kalah sukar diduga, maka soal perjodohan dengan pihak keluarga Loh ini mohon suhu suka bicara dengan paman Loh agar ditunda untuk sementara. Memang tiada jalan lain kecuali usulmu ini, tapi care ini pun cuma untuk mengulur waktu saja, kata Hoa Tian Hong. Sudah tentu, ku harapkan tugas kalian akan terlaksana dengan lancar dan sesudah membereskan perguruan kita, rasanya aku pun harus tetap pegang janjiku kepada pihak lain. In Hong merasa nada ucapan sang guru sudah rada kendur, paling tidak takkan paksa dia menikah dengan non Allah yang belum dikenal itu. Maka katanya kemudian, baiklah bila kelak Te Chu berhasil melaksanakan tugas dengan selamat barulah kita bicarakan pula soal ini. Begitulah Chi In Hong dan Kok Hem Hai lantas mohon diri untuk berangkat dan persoalan itu pun untuk sementara dikesampingkan dulu. Di sebelah selatan Pak Bong San adalah padang belukar yang tiada penduduknya, mereka harus berjalan berpululi jauhnya baru melihat sebuah desa, tapi apa yang disebut desa tidak lebih hanya beberapa rumah keluarga pemburu saja. Sebaliknya di sebelah utara pegunungan itu ada beberapa buah desa yang berpenduduk lebih padat. Koh Xiong Cun tempat tinggal Lo Taiwi itu adalah satu di antara desa itu. Antara selatan dan utara pegunungan itu dihubungkan dengan sebuah jalan kecil, untuk melintasi jalan ini tidak perlu mengitari gunung. Cuma jalan kecil ini jarang dilalui orang sehingga tumbuh lebat semak kerumput, kalau belum kenal jalan ini sukar untuk menemukannya. Mengenai perjodohannya dengan keluarga Lo meski untuk sementara dapat dikesampingkan, tapi di dalam hati In Hang mau tak mau merasa tertekan, maka sepanjang jalan ia rada kesal. Tanpa terasa mereka telah sampai di batas jalan antara utara dan selatan gunung itu. Cik In Hang kenal jalanan itu, tiba-tiba terpikir olehnya, coba kalau tiada timbul persoalan yang merikuluhkan ini, mestinya tiada halangan bagiku untuk mengunjungi ayah lo to aku. Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba tertampak dua penunggang kuda muncul dari balik tanjakan sana. Kedua penunggang kuda itu sedang celingokan ke sana kemari di padang belukar itu, ketika melihat Cik In Hang berdua, segera mereka percepat kuda mereka menuju ke sini. Kedua penunggang kuda itu berdandan sebagai busu kerajaan Kim, tapi Cik In Hang sudah beberapa tahun bekerja di tempat yang Tianlui, maka ketika kedua orang itu sudah dekat, segera ia dapat melihat bahwa kedua orang itu adalah orang Mongol yang menyamar sebagai busu negeri Kim. Hati In Hang tergerak, diam-diam ia berpikir untuk apa kedua tartar ini berkeliaran di padang belukar sini. Jangan-jangan orang yang mereka cari adalah guruku. Sesudah berhadapan dengan mereka, kedua busu itu lantas menghentikan kudanya, seorang di antaranya lantas bertanya, kami hendak menuju Koh Xiong Chun, numpang tanya arah mana yang garus kami tempuh bahasa Han yang digunakan terasa kaku, bahkan jelas terdengar logat Mongolnya. Keruan In Hang terkejut, katanya di dalam hati, kiranya mereka bukan mencari guruku. Mereka hendak menuju Koh Xiong Chun, tak perlu ditanya lagi yang dicari pasti paman lo adanya. Dalam pada itu Koh Hem Hai lantas menjawab dengan sikap dingin, ada urusan apa kalian pergi ke Koh Xiong Chun. Busu tadi mengerut kening, agaknya mendongkol sekali, tapi rupanya ia dapat menahan perasaannya, lalu berkata pula, kalian cukup memberitahukan arah Koh Xiong Chun saja, buat apa kau tanya urusan orang lain? Untuk tujuan apa kedua busu Mongol yang menyamar sebagai busu Kim itu datang ke Koh Xiong Chun? Dapatkah Chi In Hang berdua mengenyahkan lawannya dan bagaimana kelanjutan tugas mereka dalam usaha mengalahkan Yang Tianlui di ibu kota Kim? Terima kasih telah menonton!